Halo guys, ini dia Nissan di all new Livina tipe VL Nah kalau disampaikan full reviewnya udah Nanti sekarang saya akan ngebahas tentang MID sama kontak on Nah kalau saya kunci, ya itu spinnya auto-folding Mirip kayak expanded tipe ultimate sama sport dan exit Kalau di Livina tipe VL juga sama ya, udah dapet detectable mirror Ini kalau saya buka juga aja auto-folding spinnya Dan ini juga DRL-nya langsung nyala ya nih Lampu senjanya nih di bagian depan Termasuk di lampu belakang juga Nah nih, tuh Lampu senjanya belakang juga menyala alias ada webcam lightnya disini Yuk sekarang coba kita kotak on ya, starter Oh iya kalau yang pernah saya rasa sama kunci kayak gini nih Tuh kan mirip sama espander juga nih Cuman beda di logo aja Yuk coba kita kotak on Nah, kalau saya kotak on Nih, dia perbedaan utama di bagian spinometer ya Dia warnanya tuh agak beda Nah Kalau saya kotak on juga aja Memang DRL-nya nggak nyala Nah, tapi kalau begitu kita nyalakan Ini coba kita shutter ya mobilnya Ini DRL-nya langsung menyala tuh sama lampu senjanya nih Tuh Kayak gini ya DRL-nya sama lampu senjanya langsung menyala secara otomatis Coba kita matikan lagi ya Dan kita kotak on Ini saya kotak on ya Nah nih Dia memang webcamnya kayak gini ya Bukan M6 espander Yaitu kayak Mencirikan mobil Nissan Levina Ini M1 ini mirip ya Kayak espander juga nih Ada Peringkatan teki bensin habis Ini ada trip A Trip B Sisa bensin dan indikator eco Rata-rata konsumsi bahan bakar Ini rata-rata kecepatan Dan dibawah juga ada real-time Ini indikator eco Interval service Dan ini pengaturan juga bisa delete ya Nih Dari kembali Average Bahasa juga bisa diganti ya Nih Ke bahasa inggrisnya Cotanya nih Saya kasih ke bahasa inggrisnya juga bisa nih Tuh Kita balik lagi Nah nih Alarm juga bisa di set Ini juga bahkan Send Tuh Saya bisa ganti nih Sendnya nih Pas saya tutup dulu Mobilnya Nah nih Nih Send yang pertama Kedua Tuh Ini sendnya juga bisa diganti Secara Sesuai selera ya Disini Tuh Kita bisa refund Ini balik lagi Ke pengaturannya tadi ya Tapi memang Gak ada akses temperatur ya Levina maupun Expander Ultimate juga nih Di bawah ada odometer Ini kata posisi pas saya Sama suhu bensin Tantaki bensin Oh ya Ini kebetulan setir juga Kalau tipe Nissan Levina VL Gak dapet Kuskontrol ya Gak kayak Spander tipe ultimate Yang improvement Udah dapet kuskontrol Ya semoga aja sih Levina VL dapet kuskontrol Untuk head unit Kayak gini ya Ini mirip sama Nissan Ini juga nih Nissan Levina tipe VE Nih Ini saya kasih contohnya Kayak gini Tuh Ini juga mobile link Bisa dilihat Dan ini juga Bisa di ini ya Bisa Apa namanya Bisa epa carplay Sama android auto Nih coba kita lihat ya Ini dari setelan Setnya juga bisa dilihat Kayak gini Tuh Ini juga bisa bluetooth Bisa aplikasi juga Sama Mlink ya Oke Jadi sekian ya Videonya tentang Fitur MID Sama Head unit Di Nissan Levina Tipe VL Terima kasih telah misikan Sampai jumpa Di video saya berikutnya